Buk Isyarat Akan Cerai, Mendadak Puput Bongkar Dodi Sudrajat Jadi Dalang Kehancuran Rumah Tangga Puput Sudrajat Mendadak Ungkit Drama Cerai Dengan Dodi Sudrajat Ia, Ibu Sambung Vanessa Angel Buk mengabarkan bahwa rumah tangganya berada dalam kehancuran Puput Sudrajat Pun Dituduh Jadi Dalang Utama Membuat Isu Cerai Agar Ia Diakui Sebagai Korban Benarkah Puput Sudrajat Dan Dodi Cerai? Awalnya Hal Ini Jadi Pembicaraan Karena Puput Sudrajat Ganti Nama Akun Instagram Pribadinya Yakni Yang Semula Bernama Ad Puput Garis Bawah Sudrajat Kini Menjadi Ad Puput 100i Puput Sudrajat Yang Mengganti Nama Akun Instagramnya Tersebut Sontak Jadi Sorotan Ia Buk Tidak Ingin Memakai Embel-Embel Sang Suami Lagi Di Belakang Namanya Tak Hanya Mengganti Nama Akun Media Sosial Saja, Puput Juga Hapus Foto Yang Ada Dodi Sudrajat Di Akun Instagram Puput Sudrajat Kini Hanya Ada Foto-Foto Dirinya Beserta Putri Kandung Dan Putri Sambungnya Ternyata Puput Sudrajat Buk Beri Isyarat Sebelum Mengganti Nama Akun Media Sosial Dan Menghapus Foto Dodi Sudrajat Rupanya Puput Sempat Beri Pesan Haru Ke Anak Kandung Dan Anak Sambungnya Pesan Haru Tersebut Ditulis Puput Sudrajat Di IG Story Akun Instagram Pribadinya Ad Puput Garis Bawah Sudrajat Dalam Pesan Harunya, Puput Sudrajat Mengatakan Bahwa Dirinya Akan Selalu Bersinergi Untuk Kedua Anaknya Tersebut Apapun, Bagaimanapun, Tetap Sinergi Mama Kan Selalu Ada Untuk Kalian, Tulis Puput Sudrajat Puput Sudrajat Juga Tak Hanya Menulis Pesan Haru Untuk Kedua Anaknya Tersebut Puput Menulis Kata Isyaratkan Perpisahan Untuk Dodi Sudrajat Dalam Kata-Kata Itu Puput Sudrajat Menuliskan Jika Dua Langkah Kaki Yang Sudah Tidak Searah Lagi Ketika Kedua Langkah Kaki Sudah Tak Lagi Bisa Searah, Tulis Puput Sudrajat Lagi Puput Sudrajat Juga Memberi Lagu Galau Pada Posting An Yang Mengisyaratkan Rumah Tangganya Retak Lagu Yang Diberi Puput Sudrajat Dalam Posting An Tersebut Berjudul, Bui Jadi Permadani Jika Diartikan Lagu Tersebut Tentang Seseorang Yang Mencintai Terlalu Berlebihan Padahal Dirinya Belum Sesuai Di Mata Sang Pasangan Tak Ayal Unggahan Puput Sudrajat Ini Juga Bagaikan Sebuah Rumah Tangga Yang Dijalin Oleh Dua Orang Semula Rumah Tangga Tersebut Baik-Baik Saja Bisa Berjalan Dengan Searah, Namun Saat Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Namun Hingga Saat Ini Puput Sudrajat Belum Ada Konfirmasi Atas Kabar Isyarat Perceraiannya Dengan Dodi Sudrajat Dodi Sudrajat Yang Ditemui Awak Media Dan Ditanyai Mengenai Isu Perceraian Dengan Puput Sudrajat Pun Menghindar Awalnya Dodi Sudrajat Ditanyai Mengenai Hasil Persidangan Yang Digelar Rabu Tanggal 9 Maret Tahun 2022 Kemudian Saat Ditanyakan Mengapa Puput Sudrajat Dan Cika Tak Hadir Menemani, Dodi Sudrajat Mengaku Sang Istri Sedang Ada Halangan Mengutip Tayangan Di Kanal Youtube Official Nitnot, Dodi Sudrajat Mengatakan Jika Puput Sudrajat Sedang Shooting Bersama Cika Itu, Eh Shooting Sama Cika Ini Sama Cika Kan Shooting, Jadi Podcast Jadi Itu Mayang Langsung Nyusul Kesana Tadi Siang Jam 2 Ada Ini Offline Anak Saya Yang Kecil Jadi Enggak Bisa Kesini Dari Sekolah Langsung Ke Podcast Ini Mayang Nyusul Kesana, Kata Dodi Sudrajat Sementara Saat Ditanya Isu Perceraian, Dodi Sudrajat Enggan Menjawab Aduh, Enggak Enggak, Udah Jalan, Tutup Dodi Sudrajat Sembari Mengajak Rekannya Masuk Ke Mobil Sebenarnya Isu Perceraian Yang Diposting Puput Sudrajat Tersebut Bukanlah Yang Pertama Kali Lantaran Beberapa Tahun Yang Lalu Dirinya Juga Sudah Pernah Mengisyaratkan Ingin Bercerai Dari Dodi Sudrajat Ia, Dilansir Dari Sripoku.com, Puput Sudrajat Pernah Juga Diisukan Menggugat Cerai Dodi Sudrajat Isu Gugatan Cerai Dari Puput Sudrajat Untuk Dodi Sudrajat Tersebut Beredar Di Tahun 2020 Puput Sudrajat Bak Mengungkap Di Media Sosial Alasan Di Balik Gugatan Cerai Tersebut Puput Sudrajat Mengatakan, Ia Tidak Bisa Memenuhi Keinginan Dodi Sudrajat Ia Juga Mengeluhkan Vanessa Angel Yang Saat Itu Terkena Masalah Sehingga Membuatnya Terkena Dampak Bahkan Isu Perceraian Dodi Sudrajat Dan Puput Sudrajat Pada Saat Itu Juga Tinggal Menunggu Ke Top Palu Dari 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 D